Enggak, ketemu dulu, baru bilang kusomong ya Ini gimana, jasa kotak Jawab banget Kata mereka, kita pake buat bertandup Jakarta Bertandup Jakarta Modal nekat Modal nekat juga tuh Oke, halo teman-teman semuanya Selamat hari ini Hari ini juga Saya kedatangan, bukan kedatangan sih Saya ketemu sama musisi Yang lagi Viral, yang lagi Maksudnya dengan rungi sama teman-teman Semuanya Di skema atau mungkin Di era milenial ini Seorang Sosok yang begitu Degandrungi Yaitu Jidang, teman-teman buat Jidang Halo Jidang, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Wah, gila Jidang ini ke Puntang tuh dalam acara apa sih? Ini diajak Bang Tri Ajak Bang Tri, ajak Bang Anji Ketemu Ya, udah ada pembahasan sebelumnya sih buat kesini Jadi kita kesini aja Kemarin aku dari Semarang Sebenarnya langsung tembak kesini aja Karena kemarin mangu di Semarang Oh, Semarang mangu Cuman Eh, meja aku pengen istirahat Sebenarnya pas pulangnya langsung mau kesini Cuman dia Karena pengen ketemu sesuatu yang harus diketemuin Tapi, kalau misalkan lihat Jidang ini Sosoknya tuh don't to earth Maksudnya Apa namanya, enggak begitu Karena orang-orang tuh ngomong ke Jidang tuh Wah, sombong Tapi enggak kok Orangnya asik Enggak, ketemu dulu baru bilang aku sombong ya Orangnya lebih friendly Orangnya enak diajak ngobrol Udah gitu Banyak juga Saya juga belajar sama Jidang juga Ternyata orangnya asik juga sih Dan ya Oke Dan Gue pengen Sedikit Apa namanya tuh Pengen mengulas tentang Jidang Jidang itu Berangkat dari mana sih? Dari Palu Sulawesi Tengah Palu Berarti kotanya Pasya Ungu dong Ya A Ini anak lu A A Ini gimana A Pasya Ungu nih Ketemu dong A Nah, iya Yang bisa mengharumkan kota Palu tuh Salah satunya Pasya Ungu Terus siapa tuh Drumernya Peter Pan Reza juga dari Palu kan Aku minta yang itu Reza Peter Pan juga Palu Dan sekarang ada Zidang Untuk menyalakan sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa mengharumkan kota Palu Ternyata Kirain saya tuh Zidang itu Puter daerah dari Jogja Maka iya betul Karena Bikin kontennya Kebanyakan di Jogja ya Mungkin seperti itu Dan kata orang juga Muka aku kayak Jawa banget Kata mereka Tapi saya enggak sih Kalau saya Apa namanya Lihatnya Zidang itu Bukan dari kota Jogja Bukan dari Jawa lah Dari luar Jawa Tengah benar Zidang itu dari Palu ya Palu Setengah aku Padat dong sekarang Jadwalnya Alhamdulillah Adalah yang diisi Oh iya Setiap hari Bisa dibilang Alhamdulillah Gitu lah Udah banyak duit dong Dan soalnya Kalau misalkan saya Lihat sekarang Antara musisi sekarang Saya bilangnya musisi ya Dengan musisi dulu itu Sangat berbeda Karena kalau misalkan musisi dulu itu Sangat Karena enggak ada Media sosial Dan tidak ada Wadah Untuk Jadi kita tuh Harus-harus ke TV Sementara dengan musisi sekarang itu Dipermudah semuanya Nah saya pengen nanya ke Jidan Apakah Jidan Dari awal Awal mula Berkarir Sampai akhirnya sekarang jadi viral Jadi punya Aku sendiri ya Punya sendiri Itu prosesnya itu panjang Atau Sangat singkat sekali Itu panjang sebenarnya Ceritanya Yang orang tahu Pas aku udah boomingnya Nah itu Makanya harus tahu mereka itu Kita tuh Aku ya Itu pertama datang Itu dipalukan buat kuliah Terus sambil buat konten lah Konten-konten Aplikasi lah Nyanyi-nyanyi-nyanyi Ini yang dipalukan Ini yang punya Ini kakak manager aku sekarang Dia lihat sesuatu Yang ada di diri aku Dia pengen Kayak kenalin ke semua orang Diajaknya aku Ke toko dia Kayak dia punya toko tuh Ke toko dia Nginep sehari dua hari Eh Nah jadi tiga hari Tiga hari-tiga hari Seminggu Seminggu Sebulan Bertahun-tahun sama dia Udah dua tahun kita tuh Aku dua tahun mempelajarin semua Apa yang Sikap-sikap dia lah Tujuan dia itu Buat narik aku ke situ Buat apa Ternyata Tujuan dia itu Buat kayak Ngenalin Aku tuh punya sesuatu Yang bisa menjual Kata dia Sudah Dua tahun kita disana Buat ngebangun niat juga Buat datang ke Jakarta Karena kita mikir Kita kalo cuman disini-sini Di zona nyaman kita Kita gak bakal bisa berkembang Hanya pas mentok disitu Dan kita tuh Alhamdulillah kan kemarin kan Agak enak lah Karena punya masa Di aplikasi sebelah itu Jadi Ada beberapa endorse masuk Uangnya ditabung Buat modal ke Jakarta Aplikasi Awalnya aplikasi dulu Aplikasi itu Viral itu Nyanyi Nyanyi Duit-duitin Di aplikasi itu Modal dua tahun itu Uang terkumpul Tiga puluh juta Dalam dua tahun Endorse Kita pake buat Bertahan hidup Jakarta Modal nekat Modal nekat kita itu Dan sebenernya Tujuan kita itu Bukan cuman modal nekat juga Karena ada Manajemen yang Manggil ke Jakarta Cuman Kita saat itu kan Masih covid Lagi aktif-aktifnya Jadi Oh berarti pas covid dong Lu mulai startnya gitu Covidnya mulai-mulai ringan lah Mulai-mulai ringan 2020 berarti Iya Ih gila cepet banget Alhamdulillah Cepet dan Cepet banget dan Hitungan bulan lah Terus Pas dari situ Kita tinggal di Jakarta Tinggal di Jakarta Dipanggil lah sama Kacaca Marissa Sama Bang Andre Terus Dipanggil Bang Tri ke Jogja Awalnya aku gak tau tuh Dan ternyata Bang Tri Sama kakak aku Tukalion gitu Ngerjad aku Udah kontek-kontek kan Sedari dulu Gak pernah ngasih tau aku Temen berarti ya Atau apa Sejarahnya apa Tri dengan kakak itu Apa Temen atau Mungkin Kak Tri Mungkin Kak Tri tuh Lihat sesuatu sama aku Kayak Ini unik nih Dia pengen panggil aku Terinya itu Nah perantara kakakku Temen kakakku gak pernah bilang kakku Jadi Kakku bilang Deh kita mau ke Jogja Dia udah kudung Hah ngapain Gue marah gitu Bilang Kalau kita mau Ngabisin duit Buat liburan ke Jogja Mending kita tabung Kita disini Bukan hanya sebulan Oh Sumatera kayak gini Ngomongnya serius Dan pola pikirnya kayak gini Serius Gue bilang Ngapain kita Ngabisin uang tuh Kita bertahan disini Bukan cuma sebulan Bertahun-tahun Kita ditanggu orang Pas Kak Leom bilang Enggak deh Kita mau ketemu tri sepaka Oh Oke gas Awalnya marah jadi bahagia Karena Karena Ditawarin Bang Tri Beberapa proyek Tiga lagu Kita buat-buatlah disana Malemnya Dia ajak Katri Suwaka Ke tempat Katri Suwaka Seringamen Oke Di Penopalawas Penopalawas Nyanyilah kita disitu Aku nyanyi dua lagu Eh dua atau tiga sih Eh tiga lagu Langsung Bui Bui Bu langsung Bui Itu pun Bui itu sebenernya gak Masuk di list aku sebenernya Bang Tri bilang Dek bawa yang lagi ini dek Yang lagi viral Ya bang Gue nyanyi Nyanyi-nyanyi Besok di upload Boom Wih Itu aku kayak Wah Kok naik Kok naik Sudah dari situlah Awalnya Rindu Rindu Jadi Kamu menurut gue sih Kenapa lu Booming sekarang Karena rindu Di masa pandemi ini Dan juga Musis-musis Kan lagi Lagi tiarap semua Sekarang Gak boleh ada Perform Gak boleh ada Stage gitu kan Dan lu tampil Di bandara sosial Dan itu tempat sekali Akhirnya Pengobat rindu Buat Temen-temen yang Suka dengan skema itu Melayu Kayak gitu-gitu Lu keren banget Serius Sampai BD Duga juga Nge-fans banget sama lu Kayak gitu-gitu Iya bener-bener Terus gimana Udah ketemu sama Tri Akhirnya ngamen disana Ngamen-ngamen Jadi kayak Alhamdulillah Ada undangan Buat ngisi Beberapa Bareng Bang Tri Kayak nambilah Dan yang paling booming tuh Pas Aku nyanyi lagi Bareng Kanabila Di Permadani Itu Itu pertama kali Aku ketemu Kanabila Eh dua kali deng Pas nyampe di Jogja Cuman aku gak nge Kalau itu Nabila Yang sering ngomongin orang Tapi siapa dong Kayak ini Orang biasa aja kayak Oh gitu Oh ini mungkin yang punya ini Yang punya tempatnya gitu Terus akap sama Bang Tri Aku gak tau kalau itu Yang dibilang Nabila Pas sampai di Pendepulawas Nani Aku bilang Aku minta maaf Kemarin aku gak sempet Negu-negu Langsung nyanyi Dari Permadani Sama kanabila Ah pas yang itu Booming lagi Saya juga liat sih Di konten-kontennya Tri Di Instagram Jidan Tri juga Maksudnya Kontennya sangat menghibur Bagus banget Bener-bener dari Nol banget lah Isalnya kan kita gak main Gitu-gitu-gitu kan Terus Penonton appreciate Kita Terus pada nonton Pada gak upload juga Nge video Gupoto Bagus aja gitu Jadi Isalnya Kalau menurut saya Pribadi sih Itu salah satu terobosan Atau mungkin Menjadikan acuan Untuk musisi-musisi juga Yang terdahulu Bahwa sekarang itu Harusnya kita seperti ini Bikin konten Punya kena Youtube Karena kan Apalagi sekarang Di masa pandemi Kayak gini Itu bener-bener Harus dilakukan Kayak sekarang Bikin konten juga Jidan sama Tri Dan saya juga disini Ketemu sama Temen-temen Konten kreator Dan juga yang lainnya Kayak Terus Suwaka Terus Jidan Angga Chandra Sama Manji Juga Ruri Ada Ari juga ya Emang Belajar disini Semuanya gitu Dan akhirnya Kita ketemu Akhirnya ketemu kita Aku tuh gak nyamka Karena begini bang Yang aku ketemuin ini Musisi Penyanyi Yang dulu paling sering Aku denger di rumah Bang Arigoliat Cinta monyet Masih disini Masih denganmu Bang Ruri Sebelum tetangga Aduh Apalagi abang nih Ya Allah Ainsyati Enggak lah Maksudnya Kita sama-sama Dan Maksudnya Gue sekarang Jadi musisi Ketemu sama Jidan Pengen belajar juga Dan Maksudnya Pengen belajar Di era sekarang Seperti apa sih Skemanya Ritmenya Seperti apa Karena kan Yang kita tahu dulu tuh kan Kalau misalkan kita Promosi Media sosial Gak ada Kita visiting outlet Kayak ke majalah-majalah Satu-satu gitu Satu-satu Radio Satu-satu juga Misalkan kita bangun Kayak kemarin Jidan ke Semarang Eh Semarang ya Ke Semarang Nah di Semarang tuh Ada radio apa Nah itu kita satu-satu juga Sama Santroni Misalkan besoknya Ke Depok Depok juga Bekasi juga Apakah Jakarta Bantung Sementara sekarang Kita gak tahu di skema Seperti apa Ternyata dengan Ada media sosial Youtube TikTok Kayak gitu Ternyata Bisa juga disana Tidak harus kita capek-capek Ke Kotanya Bener juga Jidan Maksudnya Ini kan Di podcast ini tuh Ya bukan podcast Maksudnya Lebih-lebih Ngobrolah Bincang-bincang gitu kan Temen-temen musisi Yang terdahululah Maksudnya bukan senior Terdahulul tuh Kadang-kadang Untuk beranjak ke TikTok itu Mereka itu agak-agak Setengah-setengah Maksudnya Yang Yang paling pertama Mungkin mereka gak Seperti apa sih Langkah awalnya Terus Maksudnya Kita harus ngapain Gitu-gitu Terus Mungkin Dalam tanah kutip Mereka Ngapain sih Aku tuh Komitmen buat konten Nyanyi-nyanyi aja tuh bang Sampai FFFFF itu Masuk di beranda orang Intinya Alhamdulillah Udah kuat lah Masa aku di TikTok Berarti emang Harus digital Sebenarnya Emang semuanya Kita harus Agro, YouTube TikTok Meri sekarang itu Betul-betul Jadi buat temen-temen Semuanya Ini juga Pelajaran buat kita Saya juga sama pelajaran Jadi misalkan kita pengen Di dunia entertain Di dunia media sosial Kita harus Istilahnya harus Masuk ke dunia digital ini ya Kayak TikTok Instagram Twitter ya Masuk aja Twitter? Aku Twitter Buat dipakai ini aja sih Buat pasar bahan Terus Apalagi YouTube Kayak gitu Emang harus Bener-bener kita masuk Kalau misalkan Ya bisanya kita Kayak gini-gini aja Ngobrol sama temen-temen Supaya Lebih tau Lebih lagi seperti apa Santai Santai Oke dan Gue pengen nanya nih Karena Di otak gue tuh Mesti bertanya-tanya Karena gue kan Seorang musisi Menghargai Proses lah Dari nol Sampai besar Main tangga Kayak gini-gini Gue pengen tau sih Kalau misalkan Jidan itu Kenapa Kok Ngikut terus sama Tri Mana ya Itu jatuhnya Karena abang Tri tuh Orangnya baik banget Sering ngajak-ngajak aku Kemana pun Dek kita ke sini deh Berarti lu masuk ke manajemennya Atau gini-gini No Enggak Kayak Jatuhnya abang Tri tuh sekarang Kayak abang aku Kemana pun Kayak abang Tri bilang mau kemana Dan disini Iya bang Dan secara Karena secara tidak langsung Aku naik itu Karena Bang Tri Jadi istirahannya Kita tuh kayak Bahas Budi lah Jadi gimana pun Bang Tri pengen Kayak butuh aku tuh Siap aku mah Oh isi Insya Allah Tapi gak masuk ke manajemennya kan Enggak Enggak Tetap Jidan punya channel sendiri Cuman kita Ya istilahnya Tidak lupa sama Kulitnya Iya Kacang lupa kulitnya Enggak ya Enggak Alhamdulillah Kulitnya aku bawa terus Sampai mentah-mentah Tangan juga ya Biasanya dikunyah-kunyah Bicinya Jidarnya tuh emang Basicnya tuh Melayu Atau No Maksudnya Gue tuh sebenarnya ini bang Ini bang Aku bingung juga Menentuin gender aku nih Soalnya aku suka semua lagu Oh gitu Gender suka semua Sebenarnya suka semua lagu Cuman kebetulan viralnya seperti Melayu Melayu Viralnya pas arah-arah ke Melayu-Melayuan Tapi gue sedikit Apa namanya tuh Perhatiin gitu Jidarnya tuh ada sedikit Pesantrennya Enggak Enggak ada Enggak ada Kiro'ah gitu Enggak ada Kiro'ah Aku tuh orangnya penasaran Apapun Entah itu tentang Soalnya tarik napasnya Sama Apa Freshing-freshing Vokalnya tuh Kayak di Kiro'ah Aku nyuri-nyuri Ilmunya Setiap ini aku nonton dulu Aku nonton dulu Aku orangnya tuh penasaran banget Tentang teknik Apapun itu Pengen kuasain Walaupun gak kuasain banget Kayak Riff and Rance gue Pelajarin-pelajarin Kemarin Riff and Rance Iya Cuman gak terlalu pintar sih Cuman nyoba-nyoba aja Namanya penasaran Anak muda Enggak soalnya saya liat itu Tarik napasnya Seperti apa Terus Kalau misalkan pas bernyanyi Freshing-freshingnya tuh Kayak Kiro'ah Kiro'ah gitu Soalnya Tarik napasnya tuh panjang banget Bagus Jadi Kalau misalkan saya Telah lagi Kayak Orang-orang pesantren Yang di Tau gak Kobong Apa tuh? Kobong itu Kalau misalkan bahasa Sundanya Kalau bahasa Indonesia itu Lebih ke Apa Rumah pesantren Aku gak Gitu Oh gak ada ya Sama sekali Oh gitu Berarti Seputar Eh iya bener Kalau Instagram itu Awalnya dari berapa sih Sebelum lu viral Waktu aku masih di kampung 3500 3500 Sepalu Palu Masuk ke Langsung Pas kemarin di repost Bang Manji Lagu Aku kan nyanyiin lagu Pursa 1 terus tuh Lagi jangin counter Bang Manji repost Naik Ke 50000 Naik ke 50000 Berapa hari tuh? Seminggu Seminggu 50.000 Pas aku ke Jakarta 60an 60 60.000 Pas hijrah ke Jogja Naik drastis Berapa Sekarang udah 1,2 1,2 juta Banyak doang Gak cintang Kita lagi cintang Cintangin lah Biar Instagram Kita lagi cintang Masalah youtube aku udah cintang Gila 1,2 Gua aja belum Sono Gue tuh kayak Ayo labak Biar Instagram Ya aku Ini gini ya Cintangin lah 1,2 Gua aja Bapak tau Manti 100.000 Aku gak nyangka Orang tuh follow Sebanyak itu Alhamdulillah juga Karena makin banyak Cuman Aku ada nazar kemarin Kalau cintang biru Aku gunting rambut No Jangan Namanya juga nazar Karena aku kepikiran Sampai Asal potong Kemarin sebelumnya Itu aku Karena aku pikir Ah gak bakal naik-naik Amat lah Jadi aku nazar Waktu di Jakarta Ini kalau aku cintang biru Aku potong pen Rambut aku Aku bernasar udah gitu Aku tuh orangnya Kalau udah nazar udah Tapi ini masih panjang Kenapa gak dipotong? Karena belum cintang Kalau cintang baru Semoga jangan ya Tapi pengen juga Jangan dah lah Asyik loh kaget Ketemuan musisi Siapa aja sih dan? Situ sama siapa Bang Hanji Bang Ruri Abang Bang Hari Mas Anang 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 Hermansyah Mas Anang Hermansyah Anang itu Dulu tuh Jadi manajernya Five minutes Dulu Waktu-waktu Masih muda Kemarin Sumpah podcast Ini lagi Mau Berarti masuk podcast Baru Mas Anang Berarti masuk podcast baru Mas Anang aja? Perdana Perdana Sekalinya masuk sama Mas Anang Buku-buku Untuk bisa kejawab semua Tapi Semua yang pernah lo ketemuin musisi Itu tanggapannya seperti apa? Alhamdulillah Positif ya? Positif buat aku Dan aku juga sering tanya Ke mereka Bang bagaimana Menurut abang Tentang cara bernyanyi aku Apakah ini jatuhnya Kayak lebay Alay Atau kayak Bagus gitu Mereka katanya Itu karakter kamu Gak ada alay Kalau misalkan Gue pebadi Gak ada alay Setiap orang itu Penyebabnya sendiri-sendiri Dan lo membawakan Sebuah lagu Di cover song Mumpun lagu lo sendiri Sebagai style lo sendiri Fashionnya disitu Ya udah itu aja Aku tuh pengen Dikenal orang tuh Kayak Pas mereka dengar Pas pejam mata aja Tep mata Dengar suaraku Ini jidan nih Ya udah ketahuan kok Sekarang bilang kayak gitu Katanya mereka Kata mereka Udah tau aja Kalau misalkan itu Kalau lagu itu Aku yang nyanyi Berarti lo Di kampung Udah bangun apa aja nih Alhamdulillah kemarin Adalah beberapa Rezeki buat orang tua Usaha Dari aku Ya Karena kan memang tujuan aku Sorry lo muslim Alhamdulillah muslim Haji Orang tua Harus lah Kalau mama aku udah sering Oh gitu Soalnya Mama aku kan punya traveling TKI Mama aku TKI Oh TKI Di Kemarin Di Dubai Oh deket dong Tinggal ngesot Jauh itu mah Kalau dihancang kaki Iya iya dihancang kaki Jauh Kalau disini Kalau misalkan disano Kan deket Gojek kali abisnya Bisa Gojek Tapi pengen Kebahagiaan orang tua Udah Atau seperti apa Masih proses lah Jadi kemarin itu Di kampung itu Bangun apa Untuk sekarang Itu uang yang aku kirim rumah Buat rumah Bangun rumah Renov rumah Renov rumah lah Tempat tingkat Terserah orang tua lah Mau minta berapa Yang penting ini Penghasilan aku nih Buat orang tua Terserah mau bangun rumah Kayak gimana Terima kasih Orang tua nomor satu ya Iya Selain di kampung Pak Lalu Ada usaha lain Ataupun Ada rumah Jongja Di Jakarta sih Diponok cabe Udah Ada Ambil Satu lah Komplek Rumahan Ya komplek lah Ya Udah Cash dong Belum beli Eh Gila loh Cash dong Mantep Tapi bagus Dan Yang saya tahu Saya pribadi juga Jangan orang lain lah Saya sendiri juga Dulu terlena dengan Maksudnya Kaum sosialita Karena Saya masuk ke musisi Terlena dengan pergaulan Akhirnya Gak ada yang Nyangkut gitu Uangnya Tahu-taunya Udah 5 tahun ke depan Baru nyangkut Telat Tapi lu sekarang dengan Timing Untuk Menuju Lu sukses Sangat singkat sekali Bagus juga Jadi pelajaran Buat teman-teman semuanya Kalau misalkan kita Gak punya Modal Gak punya rezeki Mending nyangkutin Ke rumah Bagus Itu kayak gitu-gitu Pelajaran juga Kita pengen ini Pelan-pelan Mau bangun usaha Buat pegangan Karena kan Bikin merchandise Pasti dibeli loh Merchandise Kan lu kan Rambut panjang Ya iket rambut dulu aja deh Kanet ya Iya atau enggak Apa namanya Dessert Kayak gitu-gitu Kalung kan lu kan suka Suka Nantilah Bakal itu Kita berbicarain sama Lebih rapat Insya Allah buat pegangan Buat ini Kan gak selamanya Aku tuh gak selamanya Di dunia yang kayak gini Ada di satu titik Aku tuh jenuh Dan juga capek Jangan capek Dan gak ada Jangan capek Dan Kalau kerja pasti capek Ya emang Ya pasti ada Kan lu kan disini passionnya Kan di musik kan Fight terus Capek dengan kemana-mananya Nah no Jangan dong Nanti Jangan Tapi bakal ada Siapapun pasti ada Bakal gitu-gitu Jadi kayak harus ada pegangan lah Buat Lu masih panjang kan Masih panjang 20 tahun ke depan tuh Masih lu tuh masih Wih gila Dan sekarang Mending kita punya Pegangan memang Jadi lu tuh harus Nge-maintensi dari sekarang Ngesi-maintensi dari sekarang Dan nanti di hari Hari H nya Bisa-bisa Jara-jara aja Berarti Sorry nih ya Gue masuk lebih dalam lagi Kalau misalkan Dari segi penghasilan Red lo itu Kalau misalkan Manggung itu Di atas Angka berapa Misalkan ya Gue cap Nggak ada kayak Di bawah gue cap 30 Bisa jadi Seorang jidan Manggung Bapa lagu? Paling 7 7-8 lagu ya 7-8 lagu ya 7-8 lagu Good job Keren Alhamdulillah Lu keren banget Bagus-bagus Pertahanin tujuan Pertahanin banget Berarti lu sekarang Udah Bisa hanya Maafan gak? Udah maafan dong? Umur lu apa sih umur? Baru 21 21 Oh Gue mau nanya Kapan Mary Jangan lah Belum Aduh Baru 21 Bokin Pacar? Udah Serius Lu Demi Allah Lu bener-bener fokus Ke karir dulu ya Aku takut tuh Kalau sebenarnya Aku punya pacar Ada masalah dikit Buat aku drop Tapi Kalau musisi itu Dibikin lagu dan Itu kuncinya Kalau kita bikin lagu tulus Itu nyampe Pendengarnya Kebanyakan kayak gitu Kalau misalkan Kita dibuat-buat Kadang-kadang tuh los Nggak apa-apa kan Jadi fucking boy aja Aduh Jadi fuck boy aja Oke teman-teman semuanya Sudah Sekelimut jidan Udah Saya Gali Hampir sedikitnya Mudah-mudahan teman-teman semuanya Bisa Mengambil pelajar dari ini Jadi obrahan kita ini Ya Kita next lagi Mudah-mudahan kita ketemu lagi dan ya Siap Dan kita bisa collab Bisa bikin karya juga Itu Itu mah Peringat gue suka tuh Sekelimat Teman-teman semuanya Udah nonton Podcast hari ini Mudah-mudahan Jadi contoh Kita langsung aja Mau Mau bauin lagu 5 minutes Ketan-teman Dan Pengen tau seperti apa Kita tengok-tengok Sampai jumpa 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 selamat menikmati